Halo semuanya, kembali lagi bersama RTVC LNFAC Kali ini kita akan belajar tentang uji chi-square menggunakan aplikasi SPSS Nah, apa itu chi-square? Chi-square adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antarvariable yang merupakan data non-parametrik Chi-square adalah uji yang menggunakan skala data kualitatif, yaitu nominal dan ordinal Dan chi-square menggunakan data kategori atau frekuensi Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan uji chi-square adalah Jika nilai asin SIG lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan Dan, jika nilai asin SIG lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan Nah, sekarang kita akan mempelajari penggunaan SPSS untuk uji chi-square Menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dengan kasus Apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan dari jumlah anggota DPRD? Oke, jadi yang pertama yang akan kita lakukan dalam membuat uji chi-square adalah membuka aplikasi Microsoft Excel Nah, jadi data yang sudah kita ambil dari Badan Pusat Statistik Kita bukan menggunakan Microsoft Excel atau kita salin Di sini Dan kita memastikan apakah data yang kita gunakan itu adalah jenis data yang berbentuk data kategori atau data frekuensi Nah, di sini terdapat dua variable yaitu jenis kelamin dan tingkat pendidikan Di jenis kelamin ada L untuk laki-laki dan P untuk perempuan Tingkat pendidikan di sini ada SMA, Diploma, S1, dan S2 Di kolom C, bisa kita lihat ada kode JK JK ini adalah jenis kelamin Satu untuk laki-laki dan dua untuk perempuan Di kolom D ada kode TP, yaitu tingkat pendidikan juga Kita singkat Satu untuk SMA, dua untuk Diploma, tiga untuk S1, dan empat untuk S2 Seperti itu Nah, jadi ini adalah data yang akan kita gunakan untuk uji chi-square Selanjutnya, ketika kita sudah menentukan data Sudah menemukan data yang bisa kita analisis Kita membuka aplikasi IBM SPSS Nah, seperti ini tampilan SPSS-nya SPSS memiliki dua halaman, yaitu Data View dan Variable View Data View ini digunakan untuk menginput data Nah, jadi di atas ini yang far-far-far ini adalah Variable Dan angka di pojok kiri ini bukan nomor 1, nomor 2 biasa Tapi ini adalah angka yang menunjukkan banyaknya responden Banyaknya responden data Seperti itu Dan selanjutnya, Variable View adalah tempat halaman untuk membuat variable Untuk di Data View Kita langsung saja Di sini kita membuat variable Kita pilih column name Nah, untuk memberi nama variable Harus diawali dengan huruf Dan tidak boleh menggunakan spasi Di sini, kita lihat variablenya ada jenis kelamin dan tingkat pendidikan Kita tambahkan variable Kita tulis jenis 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 jen Dan di sebelah kolom name ada kolom type Kolom type ini kalau kita lihat memiliki banyak tipe variable Yang biasanya digunakan itu adalah numeric dan string Karena kita menggunakan data angka jadi kita menggunakan numeric Untuk variable type Selanjutnya ada width Width disini Untuk mengatur panjang kolom Disini kita biarkan saja Lanjut ada kolom desimal Kolom desimal adalah kolom untuk menentukan angka desimal di belakang koma Nah karena datanya tidak ada angka desimal Jadi di kolom desimal kita nolkan saja Kita nolkan saja Selanjutnya ada kolom label Jadi label ini untuk memperjelas atau memberikan keterangan pada variable di kolom name Untuk variable yang pertama ada JK Ini kita tulis jenis kelamin Dan TP ada tingkat pendidikan Selanjutnya ada kolom values Kolom values yaitu untuk memasukkan kode berupa angka Jadi kode yang tadi Kode JK Kode jenis kelamin ini L Laki-laki Kodenya 1 Perempuan kodenya 2 Ini kita ganti Di SPSS kita tambahkan Valuesnya Jenis kelamin Satu untuk laki-laki Kita add Dua untuk perempuan Selanjutnya di tingkat pendidikan Kita lihat lagi kodenya Kode di tingkat pendidikan SMA 1 Diploma 2 S1 3 S2 4 Jadi Kita pindahkan di SPSS Kita tambahkan Di value Satu SMA Dua Diploma Tiga S1 4 S2 Kita tambahkan Oke Selanjutnya di sebelah kolom missing Ada Di sebelah kolom value Ada kolom missing Untuk data yang hilang Atau data yang tidak Kita gunakan Nah karena Seluruh data Yang ada di sini Kita gunakan Jadi Untuk kolom missingnya Kita biarkan saja None Ini kita biarkan saja none Dan di sebelah kolom missing Ada columns Yaitu untuk menentukan lebar kolom Ini kita biarkan saja seperti ini Selanjutnya ada Kolom align Align Yaitu untuk menentukan letak data Dan Ini Kita pilih Right saja Selanjutnya ada Kolom Measure Measure ini Adalah Untuk mengukur data Kalau kita Lihat di sini Ada tiga Ada scale Ordinal Dan nominal Kita menggunakan nominal Karena Bukan data angka Jadi kita menggunakan nominal Jenis kelamin Dan tingkat pendidikan Yang tidak bisa Di Ukur Jenis kelamin Tidak bisa diukur Selanjutnya Ini ada role Yang terakhir Untuk menentukan peranan variable Dalam menganalisis data Jadi ini kita biarkan saja Kita biarkan saja Setelah selesai di halaman variable view Kita akan meng-input data Ke halaman data view Nah Kita lihat data view Di sini kita sudah memiliki dua variable Yaitu JK dan TP Kita langsung akan meng-input data Kita kembali ke Microsoft Excel Kita ambil data Yang kode JK Jenis kelamin Kita block Kita salin Kembali lagi ke Aplikasi SPSS Kita tempel Di JK Di jenis kelamin Ada 25 data Kembali lagi Untuk Data selanjutnya Yaitu Tingkat pendidikan Caranya sama Ini juga di block Kita salin Kembali lagi ke SPSS Ditempel Jadi ini sama-sama memiliki 25 data Nah Seperti ini hasilnya Setelah kita meng-input data Kita ke tahap Analisis Jadi setelah kita meng-input data Kita ke tahap analisis Tahap analisis ini Kita lihat di atas ini Ada file edit View data Transform Analyze Grafik Dan sebagainya Kita pilih Analyze Di sini ada Analyze Di sini juga banyak pilihannya Kita Yang kita butuhkan ada di Deskriptive Static Di sini kita pilih Cross steps Kita pencet Cross steps Nah bisa kita lihat Di cross steps ini Ada row Ada columns Jadi ini kita masukkan jenis kelamin ke rows Dan tingkat pendidikan ke columns Seperti itu Dan Kita lanjut lagi Kita pilih Statistik Statis Kita centang Chi square Ini sesuai kebutuhan juga Tapi kita Ini membutuhkan chi square Yang lainnya Kita biarkan saja Dan oke Nah setelah kita Menginput data Analisis data Ini adalah Data output Yang Menunjukkan hasil Dari Untuk mengambil Keputusan Nah Yang pertama Kita bisa lihat Di sini ada Cross steps Nya Ada case processing summary Jadi jenis kelamin dan tingkat pendidikan Ada 25 data Ini Kita bisa lihat Kita bisa lihat ada 25 data Dan semuanya itu 100% terpakai Datanya Valid Selanjutnya ada Missing Karena Datanya tadi semua Sudah terpakai Jadi di sini 0 Dan total 100% 25 data Selanjutnya ada Cross tabulation Nah di sini kita bisa lihat Hasil respondennya Semuanya jelas di sini Ada 25 data total Dan kita bisa lihat Ada SMA Yang laki-laki ada 6 Perempuan ada 2 Diploma Perempuan 1 Laki-laki tidak ada S1 Ada laki-laki 1 Perempuan 1 S2 Laki-laki 10 Dan perempuan 4 Ini kita bisa lihat Totalnya Selanjutnya ada Chi square test Yaitu tempat pengambilan keputusan Jadi kita bisa lihat Ada Person Chi square Di sini Nah kita kembali lagi Ke dasar pengambilan keputusan uji chi square Yaitu jika nilai asimsic Asymptotic significance Significance nya Lebih kecil dari 0,05 Maka terdapat hubungan yang signifikan Antara baris dengan kolom Tapi jika nilai asimsic Lebih besar dari 0,05 Maka tidak terdapat hubungan yang signifikan Nah kita bisa lihat Di Person chi square ini Ada 0,444 Nah Karena Karena 0,044 ini lebih besar dari 0,05 Maka dapat disimpulkan bahwa Tidak terdapat hubungan yang signifikan Antara jenis kelamin Dengan tingkat pendidikan Nah Sekian pembahasan kita kali ini Semoga dapat menambah wawasan kita semua Jangan lupa like Comment Dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye